Halo guys, jumpa lagi di Motosert TV Oke guys, dalam video kali ini saya membuat konten tentang jalan-jalan menggunakan unit karimun Kalian di malam hari ya Oke, kita pakai seatbelt dulu Pakai seatbelt dulu, kondisasi seperti ini guys Nah, seperti ini Yuk kita jalan yuk setengah kopling gas-gas Awas, perhatikan depan Ini lampu nyalakan supaya kalian bisa lihat ya Tahan dulu, handbrake Kita end up dulu ya Kita end up dulu Tengah kopling buka gas-gas Oke, tengah kopling buka gas-gas Awas Perhatikan jalan-jalan Oke, kita masuk guys Kita diberi jalan sama avanza-avanza-avanza Sekarang tak cepat, tak matikan ya Nah, seperti ini guys Kalau tak matikan ya Kondisi asli Nah, seperti ini terang Kena kaca film 80% kayak gini Nggak buta-buta banget sih Nggak, terus gelap gulita banget Nggak, masih bisa terlihat Nah, masih bisa terlihat Nah, beginilah hasilnya Nah, masih bisa terlihat Kanan-kirinya masih oke Ini depan juga sangat jelas sekali 40% indium Kayak ada naik visionnya ini Kayak itu ya Jalan ini jadi kamera dulu nah jalannya welek guys jalannya itu jelek ya pakingan bener cuman geronjol-geronjol gini jadi seperti ini kondisi malam hari lihat sebelah kanan gelap gulita kita buka jendela nah kita sudah keluar dari lubang eh kok lupa dari jalan kecil kita send kiri awas rem koper 2 oke awas sebelah kanan oke kita masuk nice awas kiri motor oke 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 kita send kanan ya ini ya kondisinya ya langsung pucar balik pucar 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 nah pucar balik disini guys ini ada juga pengerjaan gorong-gorong kayaknya Oh dalanya kayak gini guys di jantrennya juga kayak enak ternyata nah matikan sen eh matikan matikan lampu karena kita mau kasih ini Pak Uga ini nice awas belakang ini motor eh motor mobil nyalakan lagi sebenarnya nggak perlu dinyalakan ya lampu ya lampu ini teman kan karena aku kebutuhan konten yuk supaya kalian juga bisa lihat toh nah ini loh nice seperti itu guys biar kalian juga bisa lihat sih tak ngukur jarak yuk aku di takutnya nah gerendahan sen kiri ya berarti kan sepion awas awas sen kiri geser bales kanan nice awas motor awas motor pelan-pelan dulu santai cek kubur aman aman ya sini aja ya oke belakang ada R3 ya kayaknya nah ini kondisi malam hari seperti ini nyedirnya jadi kalian ya 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 seperti ini sebelah kiri ada apa guys suaranya kemasaan antrinya mobil-mobilan guys ada apa itu ya aku mau berhenti mau malas belakang ada apa itu mobil apa brio ya brio ya brio partiga aku nggak bisa perhatikan kita pinjem dulu itu yang ini Oh brio guys brio kayaknya awas yuk jas wash oper ke tiga kondisi malam hari ya nyetir malam hari itu butuh apa namanya butuh mental yang kuat mental yang kuat jadi nggak boleh takut sebenarnya ya nggak boleh takut mentalnya harus kuat harus berani sama aja yang yang penting waspadanya lebih tinggi lah kita jaga jarak lebih jauh waspada dengan motor nggak kelihatan nggak pakai lampu itu waspada juga terus kalau bisa posisinya ngintip seperti ini ya saya sendiri perhatikan sepian Oke kita masuk nice Oke awas ada motor sebelah kiri nah desain kanan luas ya kita masuk nice salib agia kita langsung kecok kanan perhatikan sepian ada motor brom nyalib kasih dulu oke kita masuk nice seperti itu guys kalau pemula jangan kayak gitu soleh agak riskan ya itu yang sudah ini aja yang sudah kalian sudah pengalaman jadi tahu ngukur batas kanan kirinya sudah tahu haluannya nggak kaget kalau diserobot motor tadi nggak kaget kita nggak usah terlalu fokus di sepian ya kanan kiri nggak usah kalau ada motor ngintip nggak usah kasih jalan sekalian diem cukup lurus aja biarkan dia lewat sendiri biar aja kita nggak usah geser ke kiri nanti geser ke kiri nah sebelah kiri jadi tetap diem aja lurus-diem gini nah lurus-diem gini kita kasih klakson dulu biar sini mau kemana dia Oh mau nyali bentor kita kasih klakson kita salib dulu guys biar nggak riwoh biar nggak riwoh dia jadi seperti ini ini masih belum macet sih masih ya lancar ramai lancar lah kayak gini tetap fokus di depan dulu ya kalian jangan sering-sering lihat spion ya jangan terlalu lama dan jangan terlalu sering lihat spion takutnya tiba-tiba depan ini kayak gini tiba-tiba mecok gini lho ngiritin kanan motor itu nah kalian nggak sadar itu bahaya juga tiba-tiba kalian nggak sadar motornya ngerem kalian lihat spion tuh wabrak dia bahayanya disitu jadi jangan terlalu sering lihat spion jangan terlalu sering ngelihat pokok jenengnya terlalu lama ngelihat spion nggak baik kayak gini kita oper tiga dulu bertiga kawas motor dan Mac kasih klakson kasih tanda kalau kita ada di sini jadi klakson itu bukan untuk memarahi orang bukan tapi kasih tanda Oh ya aku nangkini aku disini hati-hati kamu itu guys desain kiri ya oper dua Hai awas motor ya awas depan awas kiri awas depan awas kiri awas depan awas kiri nah pelan-pelan pokoknya santai aja awas motor pelan-pelan ya kita masuk nice tembak cos tembak langsung oper ketiga seperti itu guys caranya caranya seperti itu nah kayak gini ya kita mau ke kiri-san kiri ini dan kiri perhatikan spion awas rem ini kiri langsung ya nggak usah berhenti kiri langsung belok kiri langsung ngaduh rem oper kedua singa kopling buka Yes Oke kondisi asli gimana seperti ini kondisi asli oper tiga nah terang kok terang jadi nggak buta-buta banget pakai 80% jadi kan jangan termakan iklan tapi tergantung kaca filmnya sih kalau kaca film yang murah-murah 200ribuan full yo yo petong guys itu bukan kaca film tapi itu hanya untuk ini aja apa jenisnya anti-panas aja bukupun ganti panas sebenernya kok istilah aku lupa pokoknya sekedar gelap aja lah sekedar gelap belakang ini brio ini lagi ketemu lagi kita Yesus Ambulan dikawal makanya kok sirinnya aneh ternyata tuh sirinnya pengawalnya oper satu setengah kopling buka gas gas tambah gas ya kalau stop and go gini ya wajib jadi jangan ngandalkan setengah kopling biasanya penting tok keseluruhan kelamaan kalian di Henry netral kan dibeli yang belakang manji terlalu lama kalian ini ya mau jenis oh maju kayak gini Lo per Satu setengah kopling buka gas-gas nah tampe gas jadi Benga keseluruhan dan kelamaan tengah kopling buka gas nah kopling tiga setengah kopling buka gas kita send kanan ya perhatikan sebiot nice pengereman mendadak kenapa ini over 2 nah itu hati-hati ada pengereman mendadak kalian harus sikap cak cak lancur kanan tetap blind spot bahaya sekali ya kita send kiri guys kita pake kiri aja lajur kanan blind spot masalah ya kayak di tol itu lho aku paling gak suka makanya aku jarang pake lajur kanan cenderung lajur tengah lajur kiri atau bau jelen kalau di tol itu menurutku lebih aman gitu lho tabraan beruntun itu di tol gak pernah pake lajur kiri atau lajur tengah jarang 99% lajur kanan yang tabraan beruntun soalnya blind spotnya tinggi memang jadi ya kalian yang pake lajur yang pake lajur kanan hati-hati kalau aku selajur kiri seneng aku nah kayak gini kan kita bisa lihat jarak pandangnya tau ya kita nyalakan jarak pandangnya ke depannya lho bisa agak luas gitu awas rem nah kanan kiri diperhatikan kelihatan kok motor banyak ada lampunya kelihatan gak gelap-gelap banget pokoknya kita ya gini jaga jarak agak jauh terus serang terus jangan sering-sering jangan lama-lama lihat sepiyo cantai aja nah matikan lampu over ke netral tinggal mainkan rem seruut api itu kok mati guys awas rem awas 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 oke hop netral ijo guys hopper 1 handbrake lepas sengang kopling buka dikit gas-gas nice sudah jalan dikit langsung hopper 2 sengang kopling buka gas nice dari sini kita langsung peco sebelah kanan sen kanan perhatikan sepiyon iya kos iya kita geser langsung tembak cos hopper ke 3 kenapa pindah situ adalah kemampuan memprediksi si fortunernya lowama lambat gak tau nunggu apa jadi kita langsung pinggirkan sebelah kanan tembak cos gitu guys jaga jarak jangan lupa wajib kelihatan plat nomor kalau masih dilihat plat nomor masih aman masih aman awas goblink netral over 2 kita pepetkan kanan biar gak disusupi guys ini kok macet kenapa aku mau geser kiri sebenarnya ini kok macet dan apa ini kok macet jalan pelan pelan kayak gini guys terus tinggal kopling buka terus tinggal kopling buka penuh guys memoriku guys oh lawang resolusi ini 4K guys sorry ya guys ini kamera kakikku gak ini guys gak masuk pake resolusi 4K hopper 2 tengah kopling buka gas nah seperti itu guys ya untuk video macet-macetan di malam hari nah kita send kanan ya nah kita mau ke kanan kopling penuh kopling penuh netral hopper 1 handbrake nah seperti itu guys belakang ada mobil kita matikan send sudah ditutup oleh mobil belakang ya 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 semoga video ini bermanfaat buat kalian sampai jumpa di video-video vlog berikutnya bye bye tinggal masuk ke rola tinggal masuk ke rola sudah hijau guys kopling hopper 1 handbrake nya dilepas tinggal kopling buka siap-siap sebelah kiri ada patwal tinggal kopling buka gas-gas hopper kedua OPM guys polisi militer awas rem kita pepet ini guys kita pepet kita pepet oke sudah masuk aman awas awas totolan ya belakang si gerak dia ditabrak kita sudah ngeram begini begitu wabrak pas kopling penuh nah ya wos guys bye bye masuk rola mau pulang yang mirah tinggal itu tinggal 7 malam nah sudah sampai Alhamdulillah selamat menikmati